Apakah kalian gak pake Linux? Ya kalian gak, gue tau dari Analytics jangan bohong kalian Kalau enggak, gue sebagai channel yang bahas Linux Bakal nyuruh kalian buat pake Linux Atau seenggaknya bisa coba terlebih dahulu Kalian mungkin bakal nanya, gimana caranya pake Linux? Atau lebih pentingnya, gimana cara memulai perjalanan Linux? Kalau kalian berada di video ini, kalian sudah berada di jalan yang tepat Di video ini, gue bakal jelasin info-info dasar yang perlu kalian tau Cara pake Linux Jadi sebelum pake Linux, kalian perlu Tau apa itu Linux sendiri Ada 3 istilah yang perlu kalian tau Linux kernel, GNU Linux, dan DistroLinux Linux kernel adalah salah satu inti dari sistem operasi yang ada di dunia ini Linux kernel ini yang nantinya bakal ngasih tau apa yang harus hardware lakuin Lalu GNU Linux adalah sistem operasi yang terdiri dari kernel Linux dan software GNU Kernel Linux sebenernya gak bisa ngapa-ngapain sendiri Dan kita gak bisa interaksi dengan kernel gitu aja Kita perlu sesuatu yang bisa berinteraksi dan mengerti ke kernel Linux Nah disinilah tugas dari software GNU Sikat cerita, orang-orang nggabungin dua software ini menjadi satu kesatuan Yaitu GNU Linux Tapi biasanya orang nyebut sistem operasi ini sebagai Linux biar lebih gampang Karena software GNU dan kernel Linux adalah dua proyek yang dikerjakan oleh orang yang berbeda Disinilah perlu seseorang atau grup untuk menyatukan dua komponen ini menjadi sistem operasi pool Hasil dari gabungan inilah yang dinamakan distrolinux Jadi kalau kalian ingin pakai Linux, kalian perlu memilih distrolinux terlebih dahulu Kalau kalian googling di distrolinux, kalian bakal nemuin ada banyak pilihannya Terlalu banyak bahkan What the hell is this? Kalau gak mau ribut, kalian bisa pilih Linux Mint Distrolinux ini nama pengguna awam, popular di komunitas, dan punya support yang memadai Kalian bisa download Linux Mint ini di website-nya Nanti kalian bakal disuguhin tiga pilihan Yang terbaik adalah Cinemon Tapi kalau kalian merasa pakai hardwarenya ketang atau lawas, kalian bisa pilih XFC Pilihannya sebenarnya gak begitu penting karena kalian bisa pindah ke jenis lain nantinya Setelah kalian download distro-nya, sediain flash disk minimal 4GB dan aplikasi Ventoy yang bisa kalian download Semua ini buat kalian bikin yang namanya Live USB Pastiin flash disk ini kosong dan gak ada data penting Karena flash disk ini bakal kita format Pasang flash disk, buka Ventoy, klik install, copy file distro tadi dan kalian sekarang udah punya Live USB Kalian bisa pakai Live USB ini dengan masuk ke BIOS, matikan secure boot, dan naikkan boot priority Linux Mint atau USB jadi paling atas Hal yang bagus dari Live USB ini adalah kalian bisa nyoba sistem operasi kalian tanpa perlu install Apa yang kalian coba di Live USB ini kurang lebih bisa jadi gambaran apa yang kalian perlu ekspektasiin di Linux Tapi apapun yang kalian lakukan di Live USB ini gak bakal permanen Jadi kalau kalian install sesuatu dan matikan device kalian, ketika kalian coba lagi Live USB-nya, kalian bakal ulang dari awal Kalau kalian ingin semuanya permanen, kalian perlu install Linux di sistem kalian Gue gak bakal jelasin cara installnya di video ini, tapi kalian bisa search tutorial installnya di YouTube Tapi sebelum kalian tutup video ini, gue punya beberapa tips yang nanti bisa berguna setelah kalian install yang gak bakal kalian dapat di video instalasi Linux Di awal, kalian harus milih jenis instalasinya Kalian bisa install Linux bersamaan dengan Windows Dan sistem ini namanya dual boot Atau kalau kalian gak mau pakai Windows lagi dan mau pakai Linux selamanya, sistem ini namanya single boot Masukkan salah satu istilah ini sesuai yang kalian mau di pencarian tutorialnya karena kedua ini punya metode yang berbeda Kalau kalian fix mau install, jangan lupa backup Intinya backup data-data penting kalian Backup disini disarankan menggunakan penyimpanan eksternal kayak hard disk, SD card, atau cloud Kayak Google Drive kalau misalnya kalian gak peduli Hal ini buat jaga-jaga kalau misalnya instalasi kalian gagal, data kalian masih aman Ketekkanlah, kalian mau cari cara aman Kalian mau coba Linux tanpa keterbatasan Live USB Tapi kalian gak mau install Linux atau ngelakuin dual boot karena hal tersebut harus berurusan dengan partisi Well, kalian bisa aja Kalian bisa jadiin hard disk eksternal atau bahkan flash disk kedua buat install Linux Jadi kalian bisa punya Linux yang bisa berpindah-pindah device Kalau kalian mau pakai flash disk, cara yang kapasitasnya sebesar mungkin Bedanya ini dengan install di drive adalah kalian nanti cukup pilih drive flash disk ketika kalian di tahap pilih penyimpanan instalasi Semisalnya kalian bingung apa yang perlu dilakuin setelah install Linux Well, kalian bisa coba replika workflow kalian sebelumnya di Windows Misalnya, kalau kalian biasanya main game, kalian bisa coba pakai Steam Kalau kalian biasa pakai MS Word dan lainnya, kalian bisa coba pakai Libra Office Intinya, kalian coba pakai Linux secara produktif seperti kalian pakai Windows Kalian bisa juga pakai kesempatan pakai Linux untuk coba hal baru yang belum pernah kalian lakuin Mungkin kalian tertarik dengan pemograman Kalian bisa install text editor dan alat bahasa pemograman lainnya Atau, misalnya kalian belum pernah coba video editing Kalian bisa coba program video editing di Linux Bahkan, kalau kalian ingin edit desktop kalian biar lebih keren Kalian bisa coba tema-tema Linux yang ada Intinya, kalian perlu coba hal-hal yang biasa aja kalian lewatin Tika sebagai pengguna Windows Jadi ya, jangan lupa like, comment, subscribe Buat mendorong algoritma Support gue dengan donasi kayak Bian Vigano dan Amirullah Kalau kalian suka video gue Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax